Intro Morning guys Nah di pagi yang cerah ini Aku mau pakai rangkaian body care favorit aku Yaitu Scarlet Whitening Jadi step pertama Aku mau pakai body scrub Variant Pomegranate Nah langsung aja kita apply Dan diamkan 2-3 menit setelah itu Kita bilas deh Body scrub ini mengandung vitamin E Juga glutathione yang dapat membantu Mengangkat saksa kulit mati kita Melembabkan kulit Serta mencerahkan kulit aku By the way teksturnya ini lembut banget Wangi banget guys Pokoknya aku cinta banget sama produk yang satu ini Nah step yang kedua Aku pakai body wash yang varian freshy Ini teksturnya juga lembut Body wash ini mengandung Vitamin E, glutathione, dense, and collagen Yang dapat membantu membersihkan tubuh Mengangkat sel-sel kulit mati Mengembalikan kelembapan kulit Dan mencerahkan kulit tubuh Langsung aja aku apply di tangan Nah kan Busanya banyak banget guys Setelah itu aku bilas deh Taraaa Hasilnya menjadikan kulit aku lebih cerah daripada sebelumnya guys Dan step terakhir aku pakai body lotion varian charming Body lotion ini mengandung vitamin E, glutathione, niacinamide, and kojic acid Yang dapat membantu mencerahkan kulit aku Menutrisi kulit dengan kandungan terbaik Serta melembabkan juga Memberikan keharuman yang tahan lama Nah jadi cocok banget untuk aku yang beraktivitas di luar Jadi produk ini aku rekomendasikan untuk kalian Langsung aja Order dan follow instagramnya At Scarlet Underscore Vitamin Sub indo by broth3rmax Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih kita sekarang mau ke Siapa namanya? Jajar Jajar Kampung Jati Jajar Kampung Jati Jajar Nah namanya siapa yang sakit? Nama abangnya Mbak Odel Adeknya Mbak Nggak tau Jadi aku dapat informasi dari tetangganya Udin Katanya ada anak yang kondisinya Bengkak sama seperti Udin sebelumnya Tapi di bagian paha Itu akibat apa Din? Jatuh Jatuh sama ya? Nah untuk kalian yang mau lihat kondisinya Ini videonya Nah itu dia Jadi ini kita mau ke sana Mau melihat kondisinya Karena Dari kemarin juga belum sempat Aku mikirnya sekalian mau ke tempat Udin Sekalian ke lokasi tersebut Karena dari sini cuma 10 menit ya? 5 menit? Nggak sampai Nggak sampai? 15 menitan Oke kita mau ke sana Dan melihat kondisinya langsung seperti apa Mohon doanya ya Diberikan kelancaran Terus diberikan kesehatan juga Untuk yang sakit Aku nggak tau namanya siapa Nanti kita tanya untuk lebih jelas ya Ikut yang terakhir Nah oke guys Kita udah sampai Tadi dari rumah Udin Sekitar 10 menit Dekat Terus Eh duitnya nongol Terus kita mau langsung ketemu sama Anaknya Jadi ini katanya kelas 3 SMA Kalau sempat putus sekolah Jadi Karena kondisinya udah nggak memungkinkan untuk sekolah Yuk kita langsung lihat aja Terima kasih Assalamualaikum Oke Jadi Oh Perempuannya Oke Ini dengan siapa namanya Rina Mbak Rina Iya Katanya masih sekolah ya Iya S3 SMP Oh 3 SMP Aku kira 3 SMP Oh 12 tahun Oke Nah Kondisinya gimana sekarang Bengkap Bengkap Awal mulanya kenapa Kepentok pintu Kepentok pintu Terus Lama-lama bungkap Tapi awalnya bungkapnya kecil Jadi lama-lama gede Di pijit bu Cuma kayak di pedang tangan Gak ada pemijitan Gak ada apa-apa Pas ini aja Pas ini kan dia Ke rumah sakit Pertama kan langsung Dari puskesmas Dioper ke Rumah sakit SMP Nah dari rumah sakit SMP Mungkin Langsung ke Polri Katanya gak ada Alatnya kurang lengkap Katanya gitu Yaudah Akhirnya Dioper kan suruh milih Ini mau ke Pak Pemwati Apa ke Cipto Kata aku Mendingan Cipto aja dah Kenapa aku udah mak Dengar-dengar Katanya Cipto mah lengkap Akhirnya udah ke Cipto Nah terus mungkin Udah berapa bulan ya Rina Dua bulan pengobatan di sana Gak ada biaya lagi Sebenarnya ketunda Terus akhirnya Ke alternatif-alternatif aja gitu Cuma ini cuma digini-gini Cuma kata dia Berasa sakit gitu Terus gak ada BPJS? Ada Oh jadi itu pakai BPJS? Gak-gak-gak pakai BPJS Tapi tetap ada pengeluaran lah ya Iya Obat yang tidak di cover Dan lain-lain Apalagi transportasi ya Oke Nah terus ini udah berapa lama Posisi kayak gini? 8 bulan 8 bulan? Kenapa ngurang sampai besar gini? Ingat ya? Awal ke ininya ya Rina Abis lebaran Oh abis lebaran Awal ke petoknya Nah terus Gak mungkin Kita juga keluarga gak ada yang tau ya Kalau misalnya ada tumor Ada tumor kayak gitu Gak ada yang tau Akhirnya Diantepin Be gitu Didiemin aja Iya Didiemin Nah terus pas Ini lama-lama bengkak Langsung bengkak Gitu aja gitu Gak ada biat memar Kayak bisul apa kecil gitu Gak ada Langsung bengkak Sebelum ke alternatif Udah bengkak segede gini? Iya Awas kecil Eh enggak kecil Kecil Oh kecil Terus ke alternatif Tambah besar Tambah besar Jadi gak Ke rumah sakit Belum dapet tindakan apapun Langsung ke alternatif Iya Kan kita gimana ya Sangkanya Sangkanya gitu doang Kan emang aku yang suka ngantar ke Jadi Kata dokter apa? Tumor Tumor ganas Tumor ganas? Udah ada hasil ya Ini juga kan Apa nyamanya Udah mau Pingin kemo Cuma ada aja gitu Kayak BPJS-nya Udah gak berlaku Katanya gitu Kenapa kalau berlaku? Masa ininya Jadi kebudi perpanjang dulu Aku kemarin udah ke puskesmas Udah perpanjang Terus tadi pagi Aku ke Orsito Minta Minta rujuk Surat rujukan lagi Katanya pasiennya harus dibawa Sedangkan pasiennya gak bisa Udah gak bisa jalan Oke Nanti minta data-datanya aja Nanti BPJS kita yang urus ya Oh iya Nah Ini jadi sekolahnya gimana? Ini udah di rumah Online Online di rumah Jadi Aduh Kondisi kayak gini Udah gak ada aktivitas sama sekali ya? Iya Di kamar aja Boleh liat gak Bang kafetnya kayak gini? Ini sakit gak? Enggak Enggak Ini apa? Katanya daging atau? Daging ya Kan udah diambil selnya Nah Kenapa gak langsung tindakan amputasi? Tau juga aku Katanya harus banyak proses Iya Katanya harus ngikutin proses dulu Udah pernah kemo? Belum Ini baru mau jalanin kemo pertama Terus Surat rujukannya udah habis duluan Tanggal 6 kemarin Kemarin aku kan udah dicipto Udah bulan kembali ke cipto Katanya harus perpanjang dulu Katanya gitu Katanya aku Ya Allah Udah jauh-jauh Dia juga udah ngelakuin Pindahan kayak Lab ya Terus MRI udah Ini tinggal THT sama jantung Tapi MRI udah semua? Udah City scan berarti udah ya? Udah Tinggal THT sama jantung doang Tinggal THT sama jantung Jadi kata dokter Gimana? Untuk masalah tindakannya Harus kemo dulu Atau harus operasi dulu? Katanya sih ini mau di kemo dulu Kemo dulu Karena gana sih Iya Gana Kalau jika bisa di operasi dulu Baru kemo Kemo mau gitu Terus katanya Kalau misalnya kemonya berhasil Diterusin kemo aja Jadi gak ada tindakan Amputasi gitu Tapi kalau kemo pertama udah gagal Ya mau-gak mau Jalan terakhirnya Amputasi Karena udah gak bisa di operasi Kalau kemonya Ini juga seminggu Kadang seminggu Baru minggu dari hari Senin Kita berturut-turut nih Ke Cipto Ini baru hari ini Hari ini Kita gak balik-balik ke Cipto Karena ngurusin surat-surat yang Udah gak aktif Jadi ini kakaknya? Aku sepupu Sepupu Yang ini Ancingnya Ancingnya Kakaknya Oh kakaknya Soalnya orang-orangnya kurang ngerti Jadi aku juga sebenarnya kurang ngerti Cuma aku banyak nanya disana Betul Karena masih muda lah ya Mas Akin masih bisa nanya-nanya Perihal apa yang Apa namanya Kondisi saat ini Nah Oke Jadi Mohon maaf Ini masih berfungsi gak? Masih Oh masih? Iya Oh itu masih bagus secara Fnya ya? Tapi ya ini dengan pembengkakan yang Ini Class case-nya sama kayak Udin ya? Case-nya sama kayak Udin Sama Mbak Samlinda Gitu Jadi kalau Udin Kena sotak bola Terus jadinya pembengkakan Tapi ini cuman Kentok doang? Iya Pembengkakan itu Kalau Udin dengan kondisi kayak gini gimana? Nyeri kalau itu Malam-malam nyari Kalau bisa tidur? Iya Tapi kalau dari pihak relawan Atau dari campaign gitu Belum ada sih Baru melihat ke sini Baru melihat ke sini Survive-survey Nanti diomongin lagi sama tim Ya udah kita cuma bisa lalu Bisa pasrah ditolokin Tapi hilang Gak main Jadi belum ada ya Cuman baru disurvey aja Iya baru disurvey aja Baru dikasih tangannya Cuman lewat WA Telepon Kayak gini Nah itu gimana nih Ngelihat adiknya Ya Adiknya ituannya ya Walaupun sepupu Itungannya Dengan kondisi kayak gini Itu gimana? Ya gimana ya Gita juga Aku juga Kasihnya sedih Apalagi pas Ngambil hasil PA-nya Kan aku yang ngambil ya Rina Aku suruh tunggu di luar Itu padahal Terus bapaknya masuk ke dalam Nanyain Ini udah keluar Aku bilangnya belum Karena padahal tuh Hasilnya udah di tanggal aku Aku udah baca tuh Morganas Misalnya gimana sih hati aku Nanti Gitu 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 Aku juga kan Apa namanya Temen Suka-suka Dia tubungin Tenopi Gitu Kan aku ngikutin TV-nya Tenopi Gitu Aku ragu Gitu loh Aku ragu Takutnya Apa namanya Gak dibaca Kan sekarang kan Masih banyak Tenopi tuh Kemana-mana Gitu Kan aku ragu Eh akhirnya kemarin Aku kan ke Cito sama abangnya Mungkin abangnya harus status Kan abangnya temennya Si Udin Nah si Udin Ngasih tau kali Ketuknya gini-gitu Mbak Rina Oh Mbak Rina Ya Maaf Maaf Saya suka lupa Mbak Rina Dengan kondisinya Ya Sangat memperhatinkan sekali Tumor Gitu Ganas Yang diidak Mbak Rina Dikarenakan Awal mulanya Kepentok pintu Sampai akhirnya terjadi seperti ini Sekali lagi aku gak tau faktornya apa Entah karena Alternatif kah yang membuat parah Atau emang karena ada Gen Yang membuat kondisi pentokan Dan Menjadi seperti ini aku gak tau Jadi gimana sih Mbak Kalo kata dokter Kata dokter Ternyata ya Pokoknya Dokter mah nyaringnya Emang diamutasi Emang harus Yang berburu-buru ditindak Katanya gitu Cuman gak bisa Langsung ditindak gitu Bu Katanya gitu Harus banyak Jadi Dokter itu tidak menjelaskan Maksudnya kan Dari kepentok Terus bisa jadi Pemengkakan cepat Itu gak dijelaskan Dijelaskan Katanya Apa ya Kalo ini sih Tumor ganas Kalo ganas kan Dia bisa Dirobotin Gitu-gitu Waktu alternatif Diapain aja Dielus Dikasih air Kayak gitu aja Cuman kan aku Minim obat Kesel ya Maksudnya Ya Allah Udah sono sini gitu kan Pengobatannya begitu-beitu juga Tapi gak ada perubahan sama sekali Malah mati parah Jadi sekolahnya keganggu gak? Iya Keganggu? Apa lagi kan mau ujian sekolah Mau ujian sekolah? Mau ujian sekolah? Sedih ya Jadi udah gak pernah mainnya ibu? Engga Temen ada yang datang kesini? Engga Ini posisinya bisa jalan gak bu? Engga 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 ini anak keberapa anak ketiga anak ketiga yang kedua ini kakaknya yang pertama Oh ya cowok tadi yang jemput ya jadi emak gimana melihat kondisi anaknya apalagi anak kecil ya Sapian nomor tiga ada lagi adiknya jadi nggak ada yang nyangka ya karena yang aku kagetnya itu cuman kepentok ya udah gitu nggak ada mengar pas kepentokan biasanya kita kalau kepentokan nomor ya ini udah terus dua minggu mungkin kata dia kok aku merasa bengkak ya kok ngayoran dulu jadi sekarang tidurnya udah mulai kurang ya jadi setiap malam ngerasain sakit melihat Mas sedih gimana kasih ya Mas sering manis mikir umumnya apa sih yang ini sekarang mau utarain apa yang sembuh apa ini mau ngobong apa ya semua biar nganisai orang nanti biar nganisai orang nanti I've been laying here all night long staring at the same spot on our bedroom wall my head is hard but my heart it's getting harder we need to let it go jadi tadi aku sempet pegang ini tuh kayak daging ya kayak daging soalnya ada sebagian yang bengkak itu kayak cairan sedangkan ini daging gitu tapi aku juga nggak ngerti ya kedokteran kan aku juga bukan dokter tapi syarafnya masih bagus masih bisa berfungsi berfungsi dengan baik malah gitu ini kalau ke kamar mandi gimana jadi nggak bisa jalan oh di papa jadi kaki yang sakitnya itu mungkin agak ketekuk ketekuk oh jadi yang berkumpulan kaki yang kiri oke oke nah kemana pas diambil sampelnya di bioksi udah ambil sampel belum bioksi dimananya di paha bagian paha dimananya oh oke tapi nggak di itu ya nggak diambil dagingnya diambil sih kan pakai jarum kecil tuh pertama yang pendek diambil eh nggak nggak dapet tuh selnya ya pakai jarum yang panjang kecil kedua ada di bikin katanya ada di bikin akhirnya sampai tiga kali kan tiga kali habis sampel lumayan tuh ada juga yang tiga kalinya gitu dan dulu tau tau hasilannya itu semua kemarin-kemarin itu udah terakhir kapan kontrol ke rumah sakit kalau ke rumah sakit baru hari selasa cuma kalau yang diambil bioksi udah ada dua mingguan ya nah dokter nyuruh suruh cepat-cepat iya suruh cepat-cepat ya itu kapan? katanya secepatnya secepatnya pas ketemu dokter terakhir dua minggu yang lalu dua minggu yang lalu oke ini harus buru-buru ya bu kan katanya gitu kita jalani kemo dulu itu bekasnya juga kan masih di aku ya tinggal THC jantung gitu sebenarnya kemo gak harus rawat inap ya? katanya harus di rawat inap harus di rawat inap karena dilihat dulu kondisinya ngedrop apa enggak HP-nya bagus apa enggak baru dilakukan kemoterapi jadi kata dokter kayak mohonnya berapa kali? aku kurang berarti katanya biasanya sih disini tiga satu semester berarti kalau misalnya yang pertama gak terhasil udah di-stop semua jadi disuruh diamputasi gitu-gitu dari keluarga masih gimana ya kalau diamputasi kesian biasanya masih ke sekolah kalau saya saran saya kalau kata dokter apabila dokter minta untuk diamputasi lakuin yang terbaik karena takutnya malah tambah lama tambah parah gitu karena kalau namanya tumor kanker itu cepat banget menjelernya gitu ini karena kita udah biasa nangani yang sakit ya jadi saran aku sih ikutin kata dokter jadi nang udah ikhlas belum kalau misalnya kata dokter dokter misalnya kasih saran yang terbaik buat nang untuk diamputasi belum siap berarti ini kondisinya kurus banget makannya gak mau jadi ikut merasakan jadi ikut merasakan ketika ada yang sakit apalagi kondisinya ini masih sekolah kelas 3 SMT dengan kondisi ya dokter menyarankan harus diamputasi itu jujur pasti berat banget karena kita terbiasa dengan fisik yang sempurna ya terus Allah menguji kita dengan sakit seperti ini dan mengharuskan untuk diamputasi tapi sekali lagi mbaknya yang punya hak ya karena kan badannya mbaknya gitu jadi yang memutuskan apa ya yang terbaik untuk dirinya gitu pihak keluarga paling hanya bisa mendowakan aja ya mendukung karena kita gak pernah tahu apa yang dirasakan seperti apa gitu aku sih maunya ya segera di kemoterapi jadi insya Allah Allah berkehendak Allah mudahkan segalanya dengan cara kemo insya Allah bisa sembuh gitu karena kemo itu mematikan sel-sel yang berkembang dalam sakit itu misalnya tumurnya untuk meminimize agar tidak menyebarluaskan gitu kanker atau tumor yang ada dalam tubuh mbaknya dan untuk kalian orang baik di luar sana yang nonton tayangan ini dengan perendahan hati saya saya izin sama pihak keluarga untuk open donasi untuk Neng sekali lagi 100% donasinya akan kita serahkan ya kita gak akan ada potongan kita disini hanya kurir untuk menyampaikan amanah kebaikan untuk kalian semua mungkin ada yang dari luar kota luar negeri yang gak bisa datang ke sini bisa menyalurkan lewat admin kita di nomor sini besar harapan saya kita bergotong royong bersama-sama untuk membantu saudara kita yang benar-benar membutuhkan gitu karena karena jujur saya udah biasa nanganin yang sakit alhamdulillah BPJS emang sangat berperan besar dalam sakit betul ya tapi sekali lagi banyak obat-obat yang tidak di cover oleh BPJS juga gitu jadi semoga kita bersama-sama bisa mengulurkan tangan mengisikan sedikit rezeki kita untuk mbak nyanyi yang sekarang kondisinya lagi berjuang untuk sembuh jadi semoga yang nonton tayangan ini boleh kirim Al-Fatihah untuk Mbak Rina yang sedang berjuang untuk sembuh dan pulih semoga kita gak pernah tahu doa kalian yang nonton tayangan ini mungkin 100 ribu penonton yang nonton tayangan ini ada satu yang dijadah oleh Allah jadi mohon doanya untuk kesembuhan Mbak Rina semoga diberikan kesembuhan total sama Allah agar bisa sekolah kembali ya semangat ya kuncinya satu sakit itu jangan lupa berdoa minta sama Allah dan semangat ya semangat pasti bisa sembuh semangat pasti bisa pilih ya oke ini kita mohon pamit nah ini ada rezeki semoga bisa dipakai untuk berobat semoga bermanfaat ya pokoknya jangan lupa semangat 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 terus pokoknya percaya kalau bisa sembuh yang sehat saja bisa jadi sakit nah yang sakit juga jangan putus asa pasti bisa sembuh semangat 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 keendak Allah ya tapi jangan lupa salah dan berdoa ya gak ada yang gak mungkin di dunia ini oke sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua dan menganggap kita harus pamit harus ke Bogor dan ke Bandung jadi Bismillah doakan kita selalu sehat karena sehat itu nomor satu kalau saya gak sehat saya gak bisa ngebantu orang di luar sana kalau saya sehat saya bisa ke luar kota untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu terima kasih banyak sekali lagi Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati sub indo by broth3rmax